Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Ayo teman-teman, siapa yang sayang sama orang tua? Jangan lupa like video kita ya. Sekarang aku lagi ngegambar nih sama teman-teman. Akhirnya gambarku selesai. Nih, lihat, aku gambar bunga. Wah, bagus banget, warnanya merah. Baby Sheline, baby Sheline, kamu lagi gambar apa? Oh, baby Sheline lagi ngegambar bebek kesukaannya baby Sheline. Oh, iya bener, lucu banget. Wah, Atom, kamu lagi ngegambar mobil warna merah ya? Wah, keren banget. Terus gambarnya juga bagus. Kayaknya kamu punya bakat menggambar deh. Kalau kamu, Atom, Atom, Atom lagi ngegambar apa? Oh, kayaknya kamu ngegambar rumah ya? Oh, aneh juga ya, soalnya kecil. Tapi tingkat. Nah, yaudahlah, kita lanjut gambar lagi yuk, teman-teman. Wah, ternyata teman-temanku pada pinter gambar ya. Itu Mio juga lagi bikin apa ya itu? Mobil apa motor sih? Hahaha, ternyata lagi pada ada di sini. Yota, kamu sedang bermain apa? Oh, aku sama teman-teman lagi ngegambar. Aku juga ingin menggambar. Aku minta pensil sama yang lainnya dong sekalian ke tasnya. Cepat, serahkan padaku. Aku ingin menggambar. Eh, kenapa sih? Kamu kalau mau minta, harus dengan bahasa yang baik. Ah, aku mau menggambar. Seperti kamu menggambar dengan teman-temanmu. Hahaha, lihat nih, gambarmu aku rusak. Apa ini? Ah, bunga, satu doang. Hahaha, sekarang sudah rusak semua. Ih, kamu kok mau rusak gambarku sih? Aku sudah susah payah menggambarnya. Cepat, kembalikan alat gambarku. Hahaha, tidak mau. Aku tidak mau mengembalikan. Kamu tidak berbakat menggambar. Lebih baik kamu bermain yang lain saja. Aduh, aku alergi sekali melihat gambar jelek. Ah, jelek sekali, jelek sekali. Jangan gambar lagi, Yuta. Aduh, mataku sakit, mataku sakit. Ah, aku kan sedang-sedang belajar. Udah, kamu belajar menggambarnya di rumah saja. Udah, teman-teman, kita pulang saja yuk. Nyebelin, ada jahin yang nyebelin ini. Harusnya kamu yang pulang bermain saja masak-masakan. Ah, kenapa sih? Aku kan ingin menggambar. Apa aku memang tidak berbakat menggambar ya? Hahaha, dasar jahin. Hah, enaknya hari ini. Pagi-pagi gini segar sekali. Mataharinya juga segar banget. Oh, kenapa tuh Yuta? Ada Yuta ternyata di sana. Yuta, Yuta, kamu lagi kenapa Yuta? Kenapa? Pagi-pagi gini kamu udah murung aja. Hahaha, tadi jahin merebut alat gambarku. Soalnya katanya gambarku jelek. Ah, ternyata cuma kayak gitu. Udah, tenang aja. Aku punya alat gambar terbaik. Aku akan memberikannya padamu, Yuta. Tapi karena alat gambarnya besar, jadi aku taruh di sini saja ya. Nih, lihat nih. Hah, alat gambar apa memangnya? Udah, kalian terima beres saja. Nanti aku taruh di sini ya. Satu, dua, tiga. Hahaha. Wah, warnanya lengkap sekali nih. Pasti Yuta dan teman-teman bakalan senang deh. Yuta, Yuta, lihat. Wah, keren banget. Alat gambarnya lengkap banget. Terima kasih banyak ya, kayak Batron sudah membelikan alat gambarku. Itu kan aku nggak beliin. Ini aku bikinin buat kamu. Wah, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Tapi kamu jangan murung lagi ya. Iya, terima kasih banyak. Ayo teman-teman, kita bikin gambar yang banyak. Tapi ada syaratnya. Hah? Apa syaratnya? Hmm, jadi syaratnya kamu hanya boleh menggambar di kanvas. Karena alat gambar itu adalah alat gambar ajaib. Hah? Di kanvas? Iya. Nanti bakalan lebih bagus kalau di kanvas. Kamu coba dulu aja. Nanti kamu juga bakalan ngerti kok. Oh gitu. Nanti gambarmu akan menjadi kenyataan. Jadi kalau kalian menggambar di tempat sembarangan, barangnya bisa jadi monster. Hah? Jadi monster? Oh, iya iya. Siap-siap. Kami akan menuruti syarat-syarat itu, kayak Batler. Terima kasih banyak ya. Iya, aku pergi dulu ya. Dadah. Nah, teman-teman. Kata kayak Batler tadi kan, itu bisa jadi kenyataan. Jadi kita harus hati-hati ya menggambar apa yang kita inginkan dengan alat gambar ini. Bentar-bentar. Aku mau lihat-lihat alat gambarnya dulu. Wah, bahkan warnanya juga lengkap banget loh. Tidak seperti alat gambar yang diambil sama Jayan tadi. Wah, keren. Aku gambar pakai apa ya? Wah, kayaknya aku menggambar dengan crayon warna kesukaanku aja deh. Warna biru. Sekarang saatnya aku ambil warna biru yang ini aja deh. Ini warnanya biru agak tua. Wah, kira-kira aku mau menggambar apa ya? Tapi gimana caranya? Coba biar gambarku jadi barang kenyataan. Aku kan belum tahu caranya gimana. Mungkin aku coba dulu aja kali ya. Aku gambar disini aja deh. Aku mau gambar apa ya? Oh, aku gambar sepeda nih. Bentar-bentar. Oh, dia beneran jadi sepeda. Wah, keren banget. Bagus sekali ternyata. Aku senang banget. Akhirnya aku bisa punya sepeda hanya dengan menggambar saja. Wah, keren, keren, keren. Sekarang berarti Kak Yuta udah punya sepeda warna biru dong. Aduh, Mio jadi pengen cobain deh kak. Gambar kayak Kak Yuta juga. Iya, iya. Emangnya kamu mau gambar apa, Mio? Nanti kakak lihat aja deh. Aku pengen gambar pake crayon warna kesukaanku juga. Warna pink aja deh. Kayaknya bakalan lebih bagus. Bentar-bentar. Aku berarti tinggal menggambar barang keinginanku saja di kanvas. Wah, keren banget. Aku akan gambar apa ya? Oh, ini deh. Barang yang sudah lama aku pengen punya. Aku akan coba deh. Emangnya beneran? Tapi punya Kak Yuta tadi bisa jadi beneran kok. Nah, sekarang udah deh. Ini adalah kue ulang tahun. Mana ya kok gak kenyataan sih? Wah, ternyata beneran jadi kenyataan. Oh, akhirnya aku bisa makan kue yang dari dulu. Aku minta sama Kak Sakura tapi gak buru-buru dibeliin. Wah, keren banget nih. Alat punya Kit Butler. Baby Celine juga pengen digambalin. Pak Mio, minta tolong dong, Baby Celine. Digambalin juga. Emangnya kamu mau apa, Baby Celine? Baby Celine pengen bebek warna kuning seperti yang Baby Celine suka. Oh, iya, iya. Oke, oke. Aku berarti pakai warna kuning yang ini aja deh. Ini kan warnanya mirip kayak warna bebek kesukaan Baby Celine. Nah, ini aku gambarin dulu ya, Baby Celine. Semoga bisa mirip ya soalnya aku gak bisa gambar bebek. Ah, ternyata menggambar sendiri di taman membosankan ya. Aku jadi bingung mau main apa lagi. Ah, aku coba jalan deh disini aja. Oh, apa ini? Kenapa ada benda yang aneh? Nah, sekarang udah jadi nih, Baby Celine. Kita tinggal tunggu aja bebeknya berubah jadi kenyataan ya. Oh, iya, iya. Oh, betul nyata beneran. Bebeknya jadi kenyataan. Oh, terus sekarang bebek kesukaan Baby Celine udah jadi kenyataan. Nanti Baby Celine udah bisa deh bikin bebeknya. Wah, lucu sekali. Baby Celine suka sekali sama bebek. Kwek, kwek, kwek. Oh, lucu sekali sih. Hah, kenapa gambarnya Mia berubah jadi kenyataan ya? Ah, aku jadi ingin alat gambar ajaib itu sekarang saatnya aku meminta itu dari Yuta. Yuta, Yuta. Wah, keren sekali crayon ajaibmu. Oh, iya. Ini adalah pemberian dari Kate Butler. Aku minta satu ya crayonnya. Aku pengen yang warna merah. Ah, enggak, enggak. Enggak boleh, enggak boleh. Kamu kan tadi udah ngerebut. Lagian, ini bukan crayon sembarangan, tau. Tidak boleh digunakan di tempat lain selain kanvas itu. Ah, pelit. Kamu pelit. Kamu pelit. Ah, biarin aja lagian. kamu juga nyebelin, kak. Kamu enggak boleh kayak gitu sama temen-temen. Harusnya kamu merubah sikapmu. Jangan suka merebut barang milik orang lain. Ah, cerewet. Udah, ah. Aku mau pergi aja dari sini. deh, dasar orang-orang pelit. Aduh, aku agak enggak enak sih. Jayon jadi kesal. Tapi kan, emang bener. Crayon itu enggak boleh digunakan sembarangan. Kak, udah. Enggak usah dipikirin lagi. Lagian, dia juga nyebelin. Yaudah deh. Ayo, teman-teman. Kita gambar lagi aja yuk. Wah, seru banget ya. Kalau kayak gini, kita jadi enggak perlu tuh beli-beli. Hahaha. Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Tidaklah. Aku akan mencuri salah satu crayonnya. Lalu, aku akan menggambar apa yang aku inginkan. Aku harus mengendap-endap saja biar aku enggak ketahuan kalau aku mau ambil mereka. Hahaha. Sekarang aku ambil warna apa ya? Kayaknya warna hitam aja deh. Terus, aku bisa kabur. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Kayaknya mereka enggak akan melihatku. Hahaha. Aku akan mencobanya. Aku akan mencoba mencuringnya. Ternyata bisa. Hahaha. Ternyata tidak ada yang bisa melihatku. Pertama-tama, aku akan menggambar apa ya? Sepertinya, aku harus mencari tempat yang cocok untuk menggambar agar aku tidak ketahuan orang lain. Dimana, dimana, dimana ya? Oh, disini saja nih. Sepertinya disini cocok. Aku menggambar apa ya? Oh, aku akan menggambar uang saja. Nah, disini saja deh. Uang itu seukuran apa sih? Nah, ini sudah jadi. Ayo dong, jadi kenyataan dong. Jadi kenyataan. Wah, uangku bisa jadi kenyataan. Berarti aku bisa jadi kaya raya hanya dengan menggambar uang sebanyak-banyaknya. Hahaha. Ternyata menyenangkan sekali. Tapi kalau seperti ini, sepertinya aku butuh teman untuk membantuku menggambar uang agar lebih cepat. Berarti aku menggambar orang saja deh. Nanti dia jadi kenyataan, terus dia jadi temanku dan membantuku untuk menggambar uang biar lebih cepat. Hahaha. Ayo, ayo. Cepat-cepat jadi kenyataan. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Ah, mana sih? Satu, dua. Ah, kenapa? Bentuknya jadi seperti itu. Oh, ternyata dia beneran jadi hidup. Wah, keren-keren. Keren-keren. Wow. Aku di mana? Aku di mana? Wah, berarti aku hidup berkrayon ajaib. Oh, ini dia. Siapa kamu? Cepat serahkan krayon ajaibnya. Serahkan krayon ajaibnya. Hah? Kenapa gambarnya tidak mau menuruti perintahku ya? Aku, aku krayon ajaib. Aku bawa krayon ajaib. Hahaha. Aku akan menguasai ini. Aku akan menguasai kota ini. Sekarang aku sudah berhasil mendapatkan krayon ajaib. Aku bisa membuat gambar apapun yang aku inginkan. Aku akan membuat apa ya? Hahaha. Sepertinya aku ingin membuat kekacauan di kota ini. Berarti aku harus menggambar monster yang lain. Hahaha. Eh, kenapa dia? Siapa dia? Ah, kenapa? Aku mendengar sesuatu ya. Teman-teman, kalian dengar nggak? Ah, suara apa, kak? Mio nggak dengar apa-apa. Ah, kayaknya suaranya datangnya dari arah Yumat deh. Ayo-ayo, kita periksa dulu di dekat Yumat. Uh, itu kok ada yang bawa krayon ya. Wah, kayaknya ada orang yang bawa krayon ajaib punya kita. Waduh, kita harus cek dulu nih, beneran nggak ada krayon yang hilang dari situ. Aduh, tapi kok Mio nggak lihat ya kayak tadi kalau ada orang. Aku juga nggak lihat sih, Mio. Tuh, ternyata beneran ada yang hilang satu. Aduh, gimana nih teman-teman? Aduh, kita harus kejar dia nih, berarti. Jangan sampai dia membuat kekecawa di sini. Hei, cepat kembalikan krayon yang kamu bawa. Hei, cepat kembalikan krayon yang kamu bawa itu. Cepat kembalikan padaku. Hah, mengembalikan? Aku tidak akan mengembalikan krayon ajaib ini. Aku akan menggambar monster lagi. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Kembalikan, atau aku tembak. Hahaha, tembak saja kalau kamu bisa. Aku akan menggambar monster lagi untuk menyerang kalian. Waduh, ternyata dia membuat monster jamur. Lihat ya, aku akan menghabisimu. Ada monster, ada monster, ada monster. Wah, ternyata monsternya sudah aku kalahkan, Atom, Atom. Itu ada siapa tuh yang terkapal di sana? Kok aku kayak kenal ya? Siapa ya itu? Bentar-bentar, kayaknya monsternya sudah mengalahkan anak itu deh. Aduh, ada-ada aja kutah sakura hari ini. Loh, ternyata kamu adalah giant. Giant, giant. Aduh, kenapa nih? Kamu gak apa-apa. Aku, aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terus, apa yang terjadi padamu? Ya deh, tadi aku menggambar dengan crayon ajaib. Terus, tiba-tiba gambarnya berubah jadi monster. Oh, ternyata monster tadi itu ulahmu, giant. Padahal kan aku sudah memberitahu kalau crayon itu tidak boleh digunakan sembarangan. Kamu sih gak dengerin aku. Aku minta maaf ya. Aduh, udah-udah. Sekarang pokoknya kita harus menghentikan monster itu. Ayo cepat, giant. Kamu ikutin aku ya. Ini kan perbuatanmu juga. Jadi kamu harus ikut tanggung jawab. Iya, iya. Apakah aku harus bawa crayon ajaib juga ya untuk mengalahkan crayon itu? Oh, tapi nanti kalau aku pakai ini sembarangan, bisa-bisa malah bertambah monsternya. Kayaknya aku harus menghapus monster itu pakai pensil aja deh. Nah, aku cobain dulu. Semoga bisa deh. Tapi aku kan belum pernah pakai pensil ini. Yaudah lah, aku coba dulu. Ayo, giant. Kita cari monster itu sebelum dia membuat kekacauan di kota Sakura. Kira-kira monsternya pergi kemana ya? Iya, aku akan membantumu. Maafkan aku ya. Maafkan aku ya. Iya, iya. Yang penting kita sekarang kerjasama ya. Wah, banyak manusia sedang berkumpul di sini. Hahaha, sepertinya akan seru kalau aku membuat kekacauan di sini. Aku akan menggambar monster, lalu aku akan suruh teman-temanku itu untuk menyerang manusia-manusia itu. Hei. Oh, apa itu? Eh, kenapa ada si hitam itu? Ada apa ini? Monster, monster. Hahaha, akhirnya orang-orang pada panik. Ayo cepat serang dia, serang dia. Cepat. Oh, ternyata monsternya ada di sini. Aduh, dia ternyata sudah membuat kekacauan dengan menggambar monster lain. Aku harus mengalahkan monster itu dulu. Eh, monster. Serahkan pada aku. Ah, kenapa dia berhasil mengalahkan gabarku? Aduh, gimana ini? Gimana ini? Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Lihat ya. Aku tidak akan membiarkanmu kabur begitu saja dari sini. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku harus sembunyi. Aku harus sembunyi. Jangan sampai aku ketahuan. Aduh, aku harus sembunyi di mana ya? Oh, ngapain tuh dia kabur? Aku tidak akan membiarkan monster itu kabur. Mana ya? Di mana coba? Dia bisa menghilang secepat itu. Ada monster. Ada monster. Oh, iya, iya. Kamu, kamu berhenti saja nembaknya ya. Hah, kenapa? Dia bisa mengetahui aku ya di sini. Padahal aku sudah bersembunyi. Aduh, aku harus kabur dari sini. Lalu aku akan menggambar pasukan monster. Atap, atap. Gara-gara kamu jadi monsternya kabur lagi. Aku harus segera mengalahkan monster itu sebelum dia pergi jauh. Oh, itu dia tuh, itu dia. Aku akan menembakimu dengan ketapilku. Eh, iya, sudah, sudah. Sudah, aku tidak akan kemana-mana. Wah, kayaknya aku sudah berhasil nih mengalahkan monster ini. Sekarang aku akan hapus monsternya. Nah, sudah hilang ternyata. Ah, akhirnya. Lega juga deh aku. Oh, ternyata kamu sudah berhasil mengalahkan monster itu ya. Yuta, maafkan aku ya. Karena aku sudah mencuri krayonmu. Terus aku juga tidak mendengarkan peringatanmu. Aku berpikir kalau kamu pelit tidak mau meminjamkan krayonmu. Apakah kamu mau memaafkanku dan berteman lagi denganku? Iya, tenang aja. Tidak usah khawatir. Masalahnya sudah selesai. Kak Yuta, Kak Yuta. Kak Yuta, Kak Yuta. Monsternya sudah hilang. Sudah, monsternya sudah hilang. Aku sudah berhasil mengalahkan monsternya. Wah, Jayon ternyata kamu hebat juga ya. Ayo teman-teman. Kita pergi gambar lagi ya bareng-bareng. Nah, kira-kira kita harus gambar apa lagi ya teman-teman? Terus di komentar ya. Kalau gitu kita akhiri video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!